Saudara harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto melonjak, diduga akibat harga pakan ayam melambung. Kenaikan harga ini memberatkan konsumen. Harga daging ayam potong di pasar Tanjung Anyar tradisional Mojokerto mulai merangkak naik. Dari harga Rp32.000 per kilogram kini jadi Rp34.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga daging ayam potong ini terjadi sejak dari tingkat peternak, diduga akibat tingginya harga pakan dan tingginya permintaan seiring musim hajatan. Rp32.000 terus naik. Jadi sekarang Rp33.000 ya? Mas dengan harga Rp33.000 itu gimana penjualannya? Kalau harga Rp33.000, Rp33.000 itu penjualannya ya bagaimana yang ada? Yang beli ya gak susah, yang jual juga gak susah. Jadi harga gini terkategori standar ya? Setiap hari menghabiskan berapa kuintal, berapa kilo? Katanya ya 6 kuintal, katanya 7. Menurut salah satu pembeli, naiknya harga daging ayam potong yang terjadi sejak dua hari ini sangat memberatkan konsumen. Berapa, ini berapa kilo? Harganya tadi berapa ku? Piro mangemas. Rp34.000 bu. Bu, ini kalau harga Rp34.000 ini menurut ibu sebagai ibu rumah tangga itu masih tinggi atau gimana bu? Tinggi. Tinggi ya? Iya. Kalau menurut ibu berapa sih sebenarnya? Normalnya berapa? Penjualannya berapa? Rp30.000 ya? Bu, berarti ini keberatan gak bu dengan harga segitu? Keberatan. Iya, keberatan. Keberatannya gimana bu? Terlalu mahal atau gimana? Nah, terlalu mahal. Masyarakat meminta pemerintah untuk menekan kenaikan harga daging ayam potong ini karena dirasa memberatkan konsumen. Dia Eke Purwoto melaporkan dari Mojokerto.